Istirahat dulu Len Oke oke Gimana nih Len pekerjaan disini Ya lumayan bagus sih Kamu berapa bulan sudah kerja disini Sudah 2 bulan 3 bulan Oke siapa tau ada yang Ingin kamu sampaikan kepada geng-geng semua Yang menonton video kamu terutama Teman-teman atau keluarga di kampung kan Menurut perusahaan ini Menurut tempat kamu ini bekerja Kan dulu kamu pernah kerja di kota Pernah Nah perbandingannya di kota sama di perusahaan sawit apa Coba Oke geng Kemudian pelari bersama saya Arsene Allen Dan kami sekarang Panen di E23 Tapi saya merasa capek Masih istirahat Dan juga Tuhan melindungi kita Dalam pekerjaan Dan memudahkan rezeki Dan juga Terutama Itu harus sihat selalu Amin 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 Ini hari Saya akan curhat Untuk geng-geng semua Selamat mendengarkan Atau selamat menonton Perbandingan di kota Di sini lebih bagus Di sini lebih bagus Karena apa Di perusahaan sini Tidak memandang Yang bersekolah Dan tidak yang bersekolah Yang bersekolah Intinya tidak ada pendidikan Semuanya bisa bekerja Bisa kita bekerja Tapi di sini Lumayan bagus juga Karena di sini Kita bisa kerja fokus Dan juga Perusahaan yang tanggung Contoh soal kit sakit Perusahaan yang tanggung Contoh sama Tema saya itu Yosef Yosef itu Itu operasi itu Oh yang kemarin Iya kemarin Operasi Tapi bukan Uang pribadinya yang keluar Tapi itu perusahaan yang keluar Lebih 100 juta kemarin Iya Yang patah tangannya itu Yosef Lebih parahnya itu Kita kerja fokusnya itu Karena di sini tidak Dilarang Cewek-cewek kerja Cewek muda dong Ini hanya istilah Semua Maksudnya di sini Tidak ada cewek-cewek yang kerja Jadi kamu senang Kalau tidak ada cewek Iya Supaya Itu ketemu dulu Senangnya dimana ini Senangnya karena Kalau kita ada cewek Mungkin Kita Kasih pus Kasih mereka Kasih uang Tidak fokus kerja kan Iya Uangnya keluar terus Karena di sini Istri orang semua Iya Kalau berjumpa Iya Jadi salah satu Ketertarikan kamu Di perusahaan kelapa sawit Karena tidak ada cewek Tidak ada cewek Jadi Kamu itu betul-betul Fokus bekerja Cari uang Iya betul juga Menabung Karena anak muda itu Kalau ada cewek Pengaruh juga disitu kan Iya SMS-an Sampai jam 12 Besok tidak kerja lagi Iya betul Iya betul-betul Dan juga disini Gaji juga bagus Kemarin kamu terima berapa Terima 3 juta levy Tapi kamu belum panen Iya belum panen Itu masih training Gidung bersih masih training 3 juta levy itu Ini saya masuk pertama itu Kami Kerja Tanggal 26 juta levy itu 500 levy itu 500 levy itu Tanggal 28 kan Gajian Gajian pertama 5 juta levy itu Aku bingung juga Emang kalau di perusahaan sawit kan Yang bedanya di kota ya Kalau kita sewa Sewa tempat kan Kalau di kota kan dibayar semuanya kan Listri Air Kalau di perusahaan ini kan Air semuanya gratis Lampu gratis Cuma Kan ada Apa namanya Cuma itu Jam Waktunya nyala itu kan Tertentukan paling jam 12 malam Terkecuali ada Hajatan-hajatan Itu bisa kita minta Sampai 24 jam 12 jam Airnya gak keluar Asistennya Marah-marah Marah-marah Karyawan saya belum mandi Air tidak ngalir Asisten marah-marah Marah-marah Kenapa tidak diuruskan Air karyawan ini Iya kan Makanya geng semua Kalau mau tertarik Di Perusahaan kelapa sawit Ayo Kita bergabung Karena disini bagus Jangan memilih di kota Kota hancur Belum isi Isi pulsa Listrik Belum Di WSI saja kita Bereset Bayar 2 ribu Bayar 2 ribu Makanya di kota hancur Jadi begitu kamu Tahu ada perusahaan Di Kalimantan Kamu langsung tertarik Memang Aku tertarik Langsung datang disini Karena aku perhatikan juga Kerjamu semangat Bahkan Pemanen andalan Pak Walianto Mampu kamu kejar Kemarin kau dapat Berapa janjang 250 250 250 Nah Sedangkan Pak Walianto Paling mentoh-mentoh 250 300 Iya Itu Suatu prestasi Buat kamu itu Jarang loh Anak muda kayak kamu itu Dapat 250 150 aja susah Biasanya kalau anak muda Aku perhatikan Jadi Kamu Menonjolkan keahlianmu Memang dipanen Ya Itu geng Curhatnya Pak Siapa tadi Ada lupa Terus namanya ini Pak Arsene Alen Umurnya masih berapa umur mulai Masih 20 Masih 20 ya Wah Masih lama perjuangan itu Kalau Mudah-mudahan Panjang umur Berarti Menabung Mulai saat ini Kamu menabung Kedepannya nanti buka usaha Jangan dipanen terus Kita tidak boleh petokan Wah Perusahaan ini bagus Saya mau selamanya Jangan Minimal Ya Tiga tahun lah Cari Modal dulu Ada yang mau disampaikan Sama teman-teman Orang-teman di kampung Atau orang tua di kampung Untuk Untuk keluarga saya Bapak Mama Adek Kakak Teman saya Saudara-saudara saya Semoga doakan saya Dikalimaten sini Untuk sehat selalu Amin Amin Jadi Dapat uang juga Berdoa untuk Dapat uang juga Melancarkan rejeki Amin Amin Uangnya banyak Supaya Bisa bermanfaat Bagi kita semua Di kampus itu Amin Amin Orang tua masih hidup semuanya Kalau mama udah mati Udah mati Berarti tinggal bapak Tinggal bapak Kamu berapa bersaudara Kami ada empat bersaudara Perempuan Satu lah Berarti Dia Saya yang bungsu Kamu yang bungsu Tapi masih di kampung semuanya Masih di kampung Oke Mudah-mudahan keluarga Kamu nanti menonton Kamu minta doa Supaya Setiap harinya Selalu sehat Selalu beraktifitas Mencari rejeki Di Kalimantan ini Gimana Masih ada Mau disampaikan Pas Oke geng Itu tadi disampaikan Kesah keluhnya Curhatnya Pak Arsen Allen Ke kita Pak Arsen Allen ini Baru geng Tapi Dia sangat menonjol Prestasinya dipanen Mampu Sama dengan Pak Walianto Kami akhiri dulu Sahabatku Nanti kita jumpa Di video selanjutnya Bersama Pak Allen Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Allen